Lama siamis, perkenalkan nama saya Revalina, saya akan mempresentasikan mengenai pencemaran suara. Apa itu pencemaran suara? Pencemaran suara adalah keadaan di mana maksudnya suara yang masuk terlalu banyak, sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Apa saja yang menjadi polutan pencemaran suara? Sumber pencemaran suara adalah kebisingan, yaitu bunyi atau suara yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Intensitasnya telah melampaui 50 desiber, seperti suara kendaraan motor, suara pesawat, suara bol, suara mesin industri, suara pabrik. Apa saja dampak dari pencemaran suara? Dampaknya itu menyebabkan gangguan pendengaran, gangguan tidur, gangguan mentah, dan gangguan berkomunikasi. Demikianlah presentasi saya mengenai pencemaran suara. Sekian dan terima kasih.